Intro Masih di Soeima! Selamat banget! Emang iya? Masalah banget. Nah Kak Seto karena tiap tahun kan... Kami kebanjiran, dampaknya apa sih? Maksudnya kerugiannya setiap tahun Berarti kan, apa namanya? Sofa baru Sampai berapa besar kerugian yang dialami Kak Seto Nanti mungkin diganti ya sama Insya Allah Sombong aja dulu Jangan Tadi yang sombong kita yang patungan Iya, sebetulnya karena sudah rutin Jadi memang sudah ada persiapan Jadi apa yang diletakkan di bawah ini Memang tidak yang dokumen-dokumen, buku dan sebagainya Jadi pada waktu banjir ya sudah Mungkin yang dari plastik, yang dari kayu Setelah itu tinggal dibersihkan saja, paling dikosek ya Hanya pada waktu situ gintung itu yang tidak terduga Karena pada waktu itu bukan musim hujan Jadi tidak diperhitungkan akan terjadi banjir Dan itu ukurannya detik ya Jam 5 pagi subuh waktu itu Jadi dalam waktu singkat langsung Kelembang dahsyat masuk Pada waktu itu juga saya sedang di luar kota Anak saya yang pertama tiba-tiba menelpon Habis sholat subuh Dia histeris, banjir, banjir Tenang, tenang, diangkatin peran-pelan Ini tsunami ini Saya pikir tsunami dari mana Jadi tidak disangka sama sekali bahwa ada bedungan jebol Yang begitu dahsyat dan memporandakan semuanya Jadi tidak ada persiapan sama sekali ya Paling itu ya Kalau sebenarnya karena sudah biasa ya Kami juga mengimbau warga Untuk supaya waspada Biasanya juga ada halo-halo Ada surat lebaran Supaya semua dijaga Dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi Supaya ada persiapan Kalau Tina mengalami kerugian juga Karena kan semua pindah ke apartemen ya Ngungsi ya Kalau dulu waktu Waktu dulu banget tahun 2002-2007 kan masih di rumah yang lama Itu sampai masuk rumah ya Jadi ya paling gitu aja sih Apa namanya ya Itu dia dibersihin gitu Terus naik-naikin Nah ini juga kali ini Oma tuh yang bener-bener udah panik banget Jadi seisi kamernya dinaikin ke lantai 2 Pasir dimana Membeli pasir banyak banget Terus saksakan gitu Jadi dimasukin biar Maksudnya at least gak sampai ini kan gitu Oh bareng-bareng dinaikin ke atas Naikin ke atas Komanya di bawah tetep Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Gari kerjaan aja Kalau Maria isi rumah masih aman lah ya Tapi dampak ketika keluar rumah ya Masih aman sih kebetulan kan Emang aku tinggal di Jakarta baru tahun kedua nih Sekarang Jadi tahun lalu pun Emang tinggalnya juga di apartemen Jadi untungnya tinggi Untung aman sih Jadi gak mengalami kerugian Tapi mobil gimana mobil Kan banjir kan mobil Di bawah kan Resiko juga kan Di basement ya Cuma pas waktu itu sih Enggak sih ya Masih aman mobilnya Masih aman Mobilnya sesar aja yang gak aman Iya Iya Bagian kan tadi Maria kan bilang Kalau apartemennya aman Sekelilingnya ya Iya Walaupun apartemennya kena kan gampang Apartemen kan tinggi Tinggi Tinggal ngangkat celana Dia jalan gini apartemennya Gini dari banjir 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 Karena saya pernah ngalamin Kalau yang bencananya yang sampai Kayak yang besar sekali banjir bandang Atau apa itu Nomor satu tuh kayak makanan Apa itu susah Ya nomor satu sih nyawa dulu Yang pertama bisa ini gitu Saya pernah mengalamin dulu 2007 Pernah juga ke banjiran Pas lagi syuting lagi Oh iya Di daerah-daerah sini Kemal Ternyata yang dibutuhkan Yaitu memang makanan Karena kan kita dari jam 12 selesai Tiba-tiba Air jempol Terus Yang dibutuhkan makanan Karena kita udah kelaparan Karena saking nggak kuatnya Gue nahan lapar juga Kedinginan dan segala macem Maksain keluar Dan itu pun Kita udah ngubungin timsar Tapi ternyata orang-orang yang disitu Lebih membutuhkan Jadi timsarnya jalan ke situ Iya Yang ngejemput kita justru Perau-perauk Tong Perau-perauk Tapi tetep bisa disuametin Itu penambang Alhamdulillah Ada yang ngomong Gimana? Ada buaya Sumpah Ini kejadian Ini kejadian drill 2007 Ada buaya Gue memaksa untuk keluar Karena airnya coklat banget Itu jam 12 Eh sorry Jam 3 Jam 3 memaksa keluar Udah Akhirnya jam 3 Pegangan perauk Tong Sat Sat Begitu tiba-tiba Nginjek selebar ini Dan empuk Berk Gue ya Ya pake nanya Cesar emang itu apa Emang gue ngecek dolar Tentang 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 Perasaannya gitu Tapi Ini juga masih ada Artis yang merasakan dampak Dari kebanjiran Yang sekarang ini Kita panggil ini dia Yukikato Yeee! Silahkan berjanjian Yuki Kato! Yuki Kato! Arigatou itu Arigatou! Arigatou! Bedo, bedo, bedo! Bebek karung kuda! Ini Yuki Kato! Yuki Kato! Kato! Nah katanya ini Yuki kan rumahnya gak kebanjiran, cuman merasakan dampak yang sangat luar biasa. Seperti apa sih dampak yang Yuki rasakan? Pertama pastinya Jakarta macetnya tambah parah. Terus udah gitu juga jalanan yang sebelumnya gak ada banjir segala macem udah rusak. Karena ada banjir dan hujan yang diterpat terus-terusan jadi makin rusak. Dan itu yang mengakibatkan kayak banyak kendaraan yang makin apa ya, yang bisa gampang rusak kan kayak misalnya. Jadi waktu itu temenku lagi nyetir di daerah Cebubur. Terus dia kira itu genangan air lagi malem-malem. Terus dia jalan biasa aja itu kayak cuma 50-60 doang. Tapi itu banjir, falgnya sampe patah gitu. Karena itu yang berdalemnya dalem banget. Sampe kayak gitu. Oh itu temennya yang janggutnya gitu gak itu? Bukan. Iya bener. Beda kasus. Beda kasus. Oh iya mamam. Kalau seser betol. Gala baik-baik saja semuanya. Iya iya iya. Jadi sampe siapa ngomongin apa sih? Gak apa lu? Tapi yang paling parah Doro macet sih. Itu paling parah ya. Ini banyak mobil yang berhenti itu. Maksudnya takut banjir di daerahnya. Jadi diparkirin di mana gitu loh. Bener. Tadi gue berangkat ke sini. Mobil banyak banget dan gak bergerak satu pun. Kenapa kok bisa gak bergerak? Di mall. Ya bener ma. Ya emang gak bergerak tapi parah. Salahnya apa? Gak ada salahnya cuma bikin kesel aja. Gak ada salahnya bener. 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 Masih tau apanya di mall ya parah. Gak ada kehendak. Oke mungkin lagi kita lanjutkan tetapi soイman. Salah ma. Terima kasih telah menonton!